Oke. Komunikasinya dulu di selain draft segala macem. Ya tapi kalo ngomongin komunikasi tadi udah sempet kita mention juga di. Soal KOMS kenapa pas mereka kalah 9.000 gol mereka open team fight. Iya makanya. Itu dia. Udah kita jangan ngomongin draft dulu tapi komunikasi sekarang kuncinya komunikasi. Waktu itu sih ya Swylo. Itu dia pernah draft juga gak terlalu kuat. Ya. Tapi inget gak jamannya rebellion lagi solid-solidnya. Iya please mereka bisa menang loh. Iya bener. Bahkan kayak tergantung lagi. Tim yang kuat dia bisa jadi lebih kuat. Bener. Jadi kalo saat ini aku gak ngeliat bermasalah dengan rosternya. Aku gak ngeliat bermasalah ya mungkin draftnya ke odd draft. Atau mungkin agak cukup greedy. Tapi aku lebih ke arah dimana komunikasi mereka. Dimana ujung terpajam dari bandeng rebellion. Iya dan targeting sih. Tapi back to the draft. Ruby di lepas. Hayabusa. Salam lain. Iya. Ada Edith dan Valentina juga. Hero yang cukup stabil di area mid lane. Yap. Dan kalo ngeliat ya Hayabusa. Ini cukup mahal ya buat Ryota. Bener. Apalagi di spam terus-terus. Menjak juga abis itu di band. Dan sekarang menjadi prioretifik untuk mereka. Bahkan kalo ngeliat dari Ruby ini gak jadi pilihan ya sekarang ya. Ya aku tiba-tiba ngomong ambil lah Pak Ruby nya. Kasian Ryotanya. Bisa big juga sih sebenernya. Lu liat-liat dari Ryota ya. Gua kan kalo ngakis tuh ke layar besar ya. Lu liat Ryota. Mirip siapa? Aboi. Ryota. Itu kanan. Mirip dikit. Lu liat aboy gak? Mirip dikit. Versi jungler. Mirip-mirip dikit. Dikit aja. Sepintas ya. Sepintas ya kan. Jadi salah fokus tuh. Roger. Roger oke dia ngebuka. Langsung buka ya. Oh langsung buka damage. Bahkan sepertinya langsung ke arah Kufra. Kayak ngedenay hero assassin. Karena masih ada Nolan juga yang masih bisa dibawakan. Tapi dengan adanya Roger dan juga Kufra udah kayak langsung ngedenay sih. Julian juga kebuka sebenernya. Aku malah mikir ini pick alpha sih. Atau Ruby. Alpha Ruby. Ruby dulu. Ruby dulu boleh sih. Ruby. Pokoknya Ruby ini harus dipegang sih sekarang. Ya karena Ruby nya juga bisa ngelawan. Kalo misalkan nanti ketemu sama Hayabusa atau bahkan Roger. Kalo gak mainin ke aja sekalian. Valid dan adanya di Yes Giel. Tapi agak susah ya ketemu Kufra ya. Iya ketemu Kufra. Agak susah sih kaja. Tipikal makan. Oke. Jadi sekarang ambil kajanya. Atau gak nanti ambil kajanya. Dia mainin alfanya dulu sekarang. Nanti ambil kaja. Ya biarin kaja sama alfanya ini. Itu main di awal. Atau Chou. Oh hero power lagi ya. Chou juga bagus disini. Karena lawannya kebetulan ya tipikal tiga hero yang emang bisa ditangkap semua. Tapi kari duluan ternyata. Oh kari nya Iron Shiki. Dia mau hero yang stabil Ji. Bawa Wind of Nature. Dan kalo melawan Kufra. Dia gak takut untuk langsung ngeburst damage dengan speed light wheel. Pertama dia ini kan bisa pakai purify. Kedua Iron Shiki itu dia kalo dalam kondisi yang tidak baik seperti ini. Dia akan pakai Thunder Belt. Tapi menurutku ya ini kayak malah jadi sinyal sih. Kalo tim Liquid ID yang bisa bawain kajanya. Iya betul. Karena udah ada Kari duluan. Jadi kayak ini sebagai sebuah reminder. Apakah kita akan melihat kaja Kari kembali lagi ke Land of Dawn. Ya karena lumayan efektif ya sebenernya dari kombonya tersebut juga. Kayak instan lah setidaknya. Dan targetnya oke semua loh tiga-tiganya bisa dimakan. Apalagi ya nanti kondisinya kayak gini. Tiba-tiba dari sosok Riotanya main masuk-masuk ke dalam. Sahabat. Kelar. Bukan quad shadow gitu kan. Sep. Kelar. Oke Minotaur. Itu untuk. Dari sisi Rebellion. Setelah ya kalo ngeliat tadi. Luoi. Bisa dipik di game pertama. Mungkin potensinya sekarang udah mulai keliatan. Dan dari itu di band seperti Liquid ID. Begitu pun dengan Aurora. Karena kayaknya tipikal dari Rebellion. Mereka. Coba untuk ngambil hero-heronya Swelo di terakhir aja sih. Iya iya iya. Tapi. Bagus sih Prof. Kalo Xbox lagi bagus sih. Iya. Iya karena emang udah gak ada Luoi, Aurora. Ini kayak hero-hero yang bisa ngeberhentiin lah. Atau jadi stopper juga. Atau gak tiba-tiba dia akan bermain front to back nih bos. Iya kan. Tiba-tiba bermain front to back. Karena liat depannya udah ditutup-tutup semua ini. Yang ganggu untuk harap belakang. Untuk Iron Siki aja juga udah ditutup. Light me up. Exportnya di band kenyataan. Oke. Api-api-api. Wuhu. Ha ha. Api. Oke. Team Liquid ID. Kalo mereka mau flex junglenya. Ini bakal jadi pick yang akan menjawab. Giditnya akan kemana. Tapi kalo Giditnya masih di Aran ya. Oh engga. Terisla. Romer Terisla yang di XB lane Aran. Oke. Akan bermain dengan damage reduction. Uh. Janggalnya ditutup dulu ya. Tapi ya. Di MDL Indonesia Season 9. Kari Iron Siki dari tujuh kali pick. Memiliki tujuh puluh satu win rep. Uh. Itu hero yang cukup. Ya terbilang pegangan juga ya. Tinggi loh. Untuk Iron Siki. Tinggi, 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 tinggi. Tinggi loh. Kalo di Liga di atas 40% itu udah bagus banget. Tinggi loh. Ada bangetnya ya. Banget ya. Udah bagus banget. Iya karena memang di average nya itu yang bagus ya. Average bagus itu di 60. Iya, iya. Average ga terlalu bagus itu ada di 50 ke bawah. Oke. Nah. Kalo sedeng itu sama-sama rata. Kalo Oji? Sama rata. Arlotnya Oji. Wah saya. El Sabu Jagat Bos. 0% dari 100 pick. Hahaha. Gak dong. Oke. Dan yang akan diamankan oleh Rebellion Esports. Karena Lunox. Itu dia yang muncul bersama dengan Glue. Lunox Glue ya. Oke. Lunox Glue. Karena udah keliatan Valentina yang diamankan. Jadi Glue nya bakal sedikit lebih bebas. Dan Kari ini single target. Tapi aku seneng banget memang. Ini luar biasa support sistem dari bapaknya Kars. Selamat datang Om Wijaya. Luar biasa walaupun malam sekalipun. Hadir untuk men-support sang anak. Iya. Salah satu bentuk. Kalo memang. Support sistem itu adalah hal yang penting ya. Kita tidak bisa pungkiri. Performance Kars. Lalu stable dari season kemarin ya. Stabil banget. Dan inget. Itu peran orang tua. Peran support sistem. Iya. Tuh. Oh siapa temanku dong bang. Namanya. Naupal. Dari BPN. BPN. Halo Naupal BPN. Halo Naupal. Terima kasih banyak yang udah menyempatkan diri datang ke MPL Arena. Oh Joy. Dan aku harap buat kalian semua juga jangan sampai lupa. Untuk. Beli tiket. Ya. Karena. Schedule di Sabtu depan. Dan juga. Minggu depan itu. Akan berubah. Lebih cepat. וב�is. Kalau bisa diperhatikan juga. Oke tapi ini Joy yang menjadi last pic-nya. Apakah. Nantinya untuk kufra ini bisa menyetop ke laju dari Joy-nya tersebut. Dan sebenarnya udah pasti gak sih dengan udah bouncing ball. Tapi malah aku lebih mempertanyakan. Ini efek slow-nya yang mau dihindari. Ada Cosmic Vision. Ada Grab-Grab juga dari glue. Dan banyak banget efek slow yang bisa diberikan dari Rebellion. Dan itu yang ingin dihindari sama Vavian. Tapi secepat apa nih Vavian decide untuk ambil Winter Crown? Karena dengan Winter Crown dia bisa menghindari Shadow Kill. Tapi aku yakin Profesor ini gak setuju dengan andanya Joy. Tapi Prof, satu hal Prof, aku pengen kasih tau. Hero power. Bukan, mungkin sengaja supaya targetingnya terlalu banyak. Mereka gak bisa pokok untuk siapa yang akan dimakan. Oh teori ini ya, ancaman aja ya. Tidak ada reverse psychology, tapi mampukah Audi CS dan juga Rebolin Esports. Kembali menemukan tanduknya atau bahkan Team Liquid. Dengan penundang terbaru mereka menjadi lebih berkasa. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the. Oke, sama-sama ya kalau ngeliat dari, kalau dibilang untuk Vavian Joy. Sebenarnya bukan hero power-powernya banget sih ya. Lebih ke arah Fanny. Tapi kalau ngeliat dari Hayabusa-nya Ryota. Oh itu power sekali. Ini juga memiliki track yang cukup bagus nih. Dan sekarang benar-benar ditunjukkan. Tapi kalau ngeliat kembali. Dengan banyaknya damage yang dimiliki oleh Rebellion Esports. Apakah Rebellion Esports bisa dijawab? Oke. Tapi balik lagi sih karena Vavian menurutku tetap hero power. Apalagi dia tahu kapasitas untuk Joy ini bisa maksimalin dengan Impure Rage. Ditambah lagi dengan adanya pemilihan emblem terhadap Inspire dan emblem match. Jadi dari awal dia dapat 10% cooldown reduction. Ada purple buff 20% cooldown reduction. Magic Shoes 30% dan Star Leo menurutku disini. Akan menyempurnakan 40% cooldown reduction dari Joy. Oke. Dan bahkan kalau kita menyaksikan kali ini para pasukan dari tim Liquid. Mereka respect dengan adanya Tennessee. Tapi kalau ngomongin dari tim Rebellion. Mereka harus kasih farm dulu untuk Hayabusa satu. Roger-nya ini akan sangat kuat di arah Gold Link. Jadi mereka gak harus fokus. Tapi gimana caranya Audi CS. Itu bisa nutup deny rotasi yang dilakukan oleh para pasukan tim Liquid. Bikin Favian yang gak bisa farming. Kalau bisa kasih pressure. Walaupun memang Hayabusa bukan hero early game. Tapi kita lihat Hayabusa disini. Belum ada jawaban dari Favian. Weh Temporal Rain Swailow. Lunox. Percobaan yang cukup menarik dari Swailow sendiri. Tapi dengan hero yang dibawakan dari Rebellion. Permainan front to back bisa dijalankan juga sebenarnya. Mereka punya Roger. Mereka punya Lunox. Lunox-nya ini nanti yang akan bikin hampir seluruh member dari tim Liquid ID. Laran sekarang mungkin. Nanti Matt yang tinggal eksekusi sebenarnya. Aran tahu Ryota akan memilih karapan pop-pop terlebih dahulu. Tapi nampaknya disini. Para pasukan dari tim Liquid ketika mereka. Bakal menuju ke arah retribution. Aran memilih kevari passive. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Liquid. Kagak untuk dimakan. Dan itu dia ternyata tabrak aja lah yang akan kami tunggu. Ya itu menurutku adalah winning condition salah satunya. Dari Rebellion. Makan depannya aja. Nggak usah ragu. Karena belakangnya itu bukan yang gampang buat ditangkep loh. Yap. Apalagi kayak ada follow up dari Swailow juga kan. Udah level 4 loh. Dia udah punya cash assault nantinya. Untuk bisa memberikan following up damage. Dan bahkan kalau ngeliat dari audiens prediksi ini lumayan sih ya. 83% banding itu juga. Wah itu tinggi banget gak sih? Itu terlalu tinggi menurut aku ya. Cuma memang tim Liquid kali ini mendapatkan kepercayaan dari sobat Mobile Legends. Dari masyarakat Mobile Legends Indonesia. Tidak bisa dipungkiri akibat penerbangan. Tapi lihat komo yang diberikan. Dari Swailow. Mungkin dia ngeliat ada. Di sana ada orang. Tapi nampaknya juga sedikit terlambat dari keningnya Prof. Ya tapi gak cuma itu sih. Menurutku kayak tim Liquid ID udah cukup mencoba reactive ya. Mereka langsung amanin banyak banget Bush. Takutnya Audie CS yang pegang Bush itu duluan. Karena kita tahu sendiri ini Kufra. Kufra power banget. Kalau misalkan dia pegang Bush yang power juga gitu loh. Sementara Widdy dia bakal stay. Aran bakal stay di area river juga. Dengan tujuan apa? Biar nanti ESGL gak kena genking dari Kufra-nya Audie CS. Tapi masalahnya terlalu banyak informasi yang didapatkan dari tim Liquid juga gak bagus Prof. Dan kalau untuk ngomongin karena Open Bush aja. Avian tuh gak berani gitu loh. Kalau gak ada temen-temennya. Harus Aran dan Widdy sih. Harus Aran. Biarin Aran ditumbangin dari tadi. Biarin Aran jadi bulan-bulan dan warga. Kalau misalnya Prof. KB dan Aul ingat aku lupa itu match siapa. Seri selanya di abisin abis-abisan. Dan itu dia direpas sana. Sama Ryan langsung bakal cepat direpas di tengah sana. Rise the first squad. Di tangan dari Ryota. Untungnya di tangan Ryota tadi. Yap. Jadi modal awal ya bagi seorang Assassin. Bisa dapetin efek snowball-nya juga. Apalagi waktu tumbangnya ESGL ini lumayan bertepatan dengan adanya turtle yang pertama. Ya, timing. Bisa dilakukan duluan ya. Oke, tapi kalau mereka tertangkap oleh seorang Kars. Jadi ini gak baik banget. Karena dia harus menjaga dengan kondisi perpentingan kali ini. Widdy di depan sana. Langsung ada Audi C. Stand by position. Secompo tepuk cancel para pasukan dari tim. Tim Liquid. Gakau mendapat pengetik over. Tapi di sana Kars ada demon design. Favian target utamanya dari Garcello. Berhasil ditangkap. Tapi nampaknya Favian juga terperangkap oleh para pasukan dari tim. Dari tim. Dari tim. Dari tim. Dan hati lah. Satu bapak yang jauh dimakan oleh Mad. Main skill yang sangat mahal. Dan pangkat di depan sana para pasukan dari tim. Dari tim. Tidak akan kenal diam. Tidak gentar. Untuk memakan Kars terkalipun. Dan Kars save the day. For this time. Glue. Dengan adanya apa sih skill dia yang burst bisa dapetin turtle. Dapetin turtle. Nunggangin karena Faviannya juga. Iya, iya. Targetingnya juga sih. Ini mengerikan banget. Kars. Sudah menjadi sosok yang mengerikan. Tapi uh. Solo kill. Yes. Gia. Solo pick up. Bakal sama ditukar dengan dirinya. Tapi gak masalah. Itu untung banget. Itu untung banget. Pertama dia akan nunda power pump. Kedua. Dari Favian yang tadi sempat gagal. Untuk dapetin turtle. Dan juga ketinggalan dari segi point kill. Kali ini masih bisa catch up. Wah, itu dia magic shoes yang dibutuhkan. Sehingga nanti dia bakal memiliki cooldown. 40% dengan purple buff juga. Dan sekarang malahan rebellion yang mendapatkan kerugian. Padahal mereka dapetin turtle tadi. Hunter Strike First Item. Dapetin cooldown reduction juga. Flame Retribution versus Ice Retribution. Slow effect. Dan target siapa nih? Yang bakal diberikan efek slow dari Favian. Karena nanti ketika team fight besar. Kalau Karsnya menunggangi satu pemain dari tim Liquid ID. Berarti akan ada Favian yang bebas. Untuk memainkan nada dari Rhythm of Joy. Oke. Dan kalau target belakangnya yang kena. Either sway low atau bahkan matte. Yes. Itu damage magicnya luar biasa loh dari Joy. Oke. Tapi kali ini lihat. Dari Audi Chester deteksi kondisinya. Tapi mungkin rebellion. Dia udah dapetin tempo. Kalau seran aku. Ada baiknya dia naikin lagi temponya dikit. Kenapa naikin temponya dikit? Karena godlaner dia bukan godlaner lead game. Iya. Ditambah ingat permainan mereka front to back. Mereka harus main dari depan. Jangan biarkan yang di belakangnya dapetin kesempatan untuk masuk ke belakang. Betul. Atau backline dari rebellion. Jadi beneran mending sekarang dia main ganas aja. Kasih power yang tinggi. Dia arlain para pasukan dari tim Liquid. Dia gak punya torpam. Kali ini akan lama banget jadinya. Lebih lama dari Roger bahkan udah pasti. Udah pasti. Sekarang ini Kars malahan yang bakal jadi jangkarnya. Onto back. Audi Chester. Resta dikeluarkan depan sana. Tapi penalti sun. Menurutu para pasukan dari tim Audi Chester. Budu kerulakan demi semua pesawat dari Aaron Ciki. Juga terperangkap oleh Saren Khan. Tapi nampaknya Aaron dan kawan-kawan kehilangan Wedi. Tapi di depan sana lihat. Aaron terperangkap. Tapi Karsnya juga gak ada jalan untuk pulang. Kars. Where are you going? Kars. No. Where. To run. Wow. Satu buah kesempatan yang bisa dibanfaatkan pula. Oleh kedua belah tim untuk bisa bertukar nyawa. Sementara Rebellion mereka cukup unggul. Dengan adanya outer turret yang hancur. Tadi turtle juga yang didapatkan. Dan bahkan dari pick of power. Dari Kars juga ternyata meresahkan ya. Bukan sisi pasti. Tapi ternyata targetingnya cukup optimal. Lagi-lagi dengan adanya split-split. Grab-grab. Semuanya akan coba buat dipegangin. Kars. Tadi mungkin lagi hapes banget sih Aaron Cikinya. Pas juga tuh. Tiba-tiba dapetin golden stuff. Jadi udah pastilah. Hero-hero yang di depan. Hilang dengan instant. Langsung nyala. Pro pasifnya. Dan sekarang. Informasi. Kita udah mulai memasuki menit yang ke tujuh. Udah mulai siap-siap untuk menuju ke arah mid game. Untuk para pasukan tim Rebellion. Oke. Tapi sekarang Aaron ketemu jawabannya nih. Queen Swings. Dia tau dia pasti bakal di target. Rebellion akan bermain front to back. Dan depan ke belakang. Widi gak bakal di all-in kembali nampaknya. Udah lumayan trauma. Dari seorang Audi CS ketika dia dapetin Widi. Tapi disana. Lihat. Para pasukan dari Team Liquid. Prime Award-nya dibuka begitu saja. Untuk mendapatkan Satake Ovar. Hayabusa. Ryota. Berhasil retribusiannya mendapatkan Tartol. Dengan sangat pijak. Audi CS di depan sana. Berhasil ditumpakin. Tapi nampaknya Selo tetap menjadi korban. Dengan asal para pasukan dari Team Liquid. Bukan hanya Tartol. Suaring out terjadi. Looking for Wi-Fi. Terbakan mid. Di Suaring out habis-habisan. Mad mau kemana mid? Kali ini bakal coba dihajar. Tapi untungnya para pasukan dari Team Liquid. Mereka ada yang terpikam. Dengan diam oleh Ryota. Dan Ryota berasa mendapatkan retribusi dengan sangat bijak. Dan menunda kemenangan dari Team Liquid dengan pasti. Ya. Menunda juga untuk mengejar ketertinggalan ya. Dari Team Liquid ID. Tapi damage dari Aaron sih. Ini udah mulai besar sih. Nala. Ya even ada flame retribusi tadi ya. Tapi tidak berimpak banyak. Karena sebenarnya golden staff power itu yang akan membuat true damage. Akan terus di deliver dari Kari. Oke. Set up lagi loh. Masih mau. Oke tapi lihat masih mau di depan sana. Maksa ke arah arat. Tapi nampaknya ada kesalahan dari Team Liquid. Selalu diulang-ulangi. Dia buka boost itu terus. Dia buka boost itu terus. Hobi ya? Nah maksudnya selain hobi. Kedua dia selalu ngebuang sword skill. Yang harusnya gak terbuang. Ya padahal flickernya mungkin bisa langsung untuk jump in ke backline. Ya. Apalagi aratnya sustain loh nanti. Dia punya Queen Swing anyway. Ngomongin kalau dia mau ngebuka boost. Ada boost kecil di depan sana yang jangkauannya gak terdeteksi. Tuh di atas itu. Yang sekalipun dia pake-pake flicker. Setidaknya all in yang dilakukan ke Widi atau ke arat. Itu sama-sama tukar flicker. Nah atau mungkin kayak final season kabur juga bisa kan. Oke di depan sana ada shadow kill. Dari Favian gak terbagi mencobot selamat. Tapi ternyata di bait begitu saja. Sedikit terlambat yes kill untuk melakukan cover. Itu agak cukup riskan pertama. Dia tau dia gak punya winter ground. Kedua dia mungkin miskalkulat ketika yes kill harusnya bisa datang. Yes dan ini adalah kekuatan dari hero power ya. Terlihat sangat-sangat nyaman sekali. Dan bagaimana kalkulasi dari Ryota ini on point banget bro. Dan 1v1. Ya boost ada pasti bakal dapetin solo kill 1v1. Conceal play. Widi. Oke karena Swelo. Kayaknya bukan target yang cepat. Tapi kas liat fokus ke arah. Siki. Flicker telah dikeluarkan. Audi CS. Dapetin Iron. Belum bisa dipolong ingat. Final disempatkan dikutup. Tapi Iron masih bisa selamat. Dilday menciptakan. Tapi kar. Ini bener-bener menjadi penyelamat. Para pasukan dari game rebellion. Dipalikkan kembali ke arah. Yes kill. Shadow kill. Flicker for defensive. Menyangkut ke arah. Dan juga Widi. Dan disini Audi CS datang. Semoga-semangat kenyata. Tapi kakal. Karena Swelo. Dan kawan-kawan. Mencoba untuk. Tapi Fafian is coming. Lihat. Udah mulai berjanji. Audepil. Lihat. Menyelamatkan dirinya. Tapi nampaknya Fafian. Egonya. Yang selalu bisa dia turunkan. Dari pertama kali dia naik ke MPL. Tukar. Beli. Serangan. Yang terlakukan kali ini. Dari kedua belah tim. Sangat-sangat mengerikan ya. Wah tapi. Jujur rebellion lumayan rugi sih UL. Dari trend barusan. Karena lordnya bisa jadi langsung di clear. Walaupun Iron Chiki tadi menjadi korban ya. Dan poin killnya juga sempat pecah. Tapi lagi-lagi di sini posisinya rebellion tetap mengalami kerugian. Ditambah lagi rebellion harus set up ulang. Dengan gold yang mulai dikejar. Itu maksud Toko. Lihat gak? Sejauh-jauhnya gak ada apa jarak gitu loh. Visionnya masih ada tapi kan. Lumayan ya. Masih liat kan. Daripada kayak. Terlalu depan. Terlalu depan. Kita abrak lagi nanti resource kebuang. Oke Widdy bakal membalikkan kembali keadaan. Audie Cess akan tumbang immortal intinya. Gak bisa selamat di depan sana. Lihat yang diberikan termasukkan dari tim Liquid. Dan membalikkan kembali keadaan. Ketika mereka melihat adanya Kars. Menjadi target utama. Dan bakar Kars. Bangga jauh menunggu siapapun gak bisa bertahan. Kars! Lihat di depan sana. Dia dapetinnya Widdy lagi. Sayang sekali. Dan gak peduli. Satu poin kill akan ditukar dengan adanya Widdy. Tapi pampian berhasil membuat arat. Yang menjadi target utama dari Ryota. Yeskiel. Coba terlaluan soal pick up. Order billiards gak akan bisa terlalu lama. Karena Arun Siki akan benar langsung melumat sosok dari seorang swallow. Dan bangga Ryota berhasil untuk bisa membayarkan kerugian dengan tumbangnya Yeskiel. Tapi jual beli serangan ini tidak lebih baik. Oh wey. Arun Siki. Waktu yang belum cukup butuh dirinya pulang. Termakan oleh mate. Autumn Nowhere, mate safety. Dapetin poin kill hingga sama. 13 berbanding 13. Wah ini jual beli serangannya benar-benar 50-50. 13 berbanding 13 poin kill. Tapi masih mau team fight lagi sepertinya. Waduh. Oke dan bahkan. Dan bahkan tim Rebellion udah mulai menunjukkan tanduknya. Ini dia. Udah mulai menunjukkan tanduknya. Ini dia yang mereka butuhkan. Tapi DPSnya terlalu sakit. League of War Defensive meletak seperti itu. Itu dia. Kesetrum ketika ada di atas air. Wah itu masalahnya. Udah Holy Crystal. Udah Divine Glaive. Udah Blood Wings juga udah hampir lengkap. Item damage-nya tinggal Winter Crown. Iya iya. Agar gak kalah 1v1 kalau lawan Ryota ketika dia pegang Shadow Kill. Iya itu item yang wajib harusnya ya. Menjadi last pick-nya juga untuk Joy nantinya. Dan Arun Siki sekarang sudah selesai dengan Wind of Nature. Ya itu Arun Siki. Tapi lihat Fabiannya. Dia gak punya Winter Crown. Oh tewek harusnya. Buset berani banget. Conceal. Oke Conceal disari depan sana. Dari Cards dari pilihan utama. Last ultimate telah dikeluarkan oleh seorang Cards. Coba untuk menunggangi siapapun yang ada di depan. Tapi landing management diada batang lane kayaknya udah mulai diperhatikan. Dan kalau Arun menjadi tukangan pertama mereka. Blinker for defensive Audi CS. Mereka kembalikan kembali ke Arun. Tapi nampak kayak pre-hit terhadap seorang Arun Siki. Tidak bisa didapatkan. Lalu ada Shadow Kill. Di sana lihat. Wind of Nature dan Ryota. Gak boleh tertangkap di depan. Dan Shadow Kill kembali. Tidak bisa terperangkap dan akhirnya hilang. Kehilangan Power Retribution. Tampakkan 2 point kill dari Yes Kill. Berhasil memperonakan Rebellion. Kehilangan Lord. Ini pencana. Oh no. Hilang di waktu yang sangat-sangat genting. Ryota tertangkap bangsa dengan satu buah penalti zone. Yang begitu baik dari Arun. Tiga pemain hilang dari Rebellion Esports membuat mereka. Kali ini mengalami kerugian yang cukup banyak. Karena 1400 gold yang mereka lead di thrift semuanya. Iya masalahnya screeningnya juga sih. Screening dari Favian. Dan dia memanfaatkan purple buff sebagai tangga. Agar nanti rhythm of joy-nya bisa menyala di sana. Dan penalti zone dari Arun. Karena dia tahu dia punya Queen Swing. Dia punya Warhawks. Dia punya sustainability. Wah. Tidak masalahnya bro. Itu adalah waktu yang genting dan detik-detik kritis. Udah gak di atas. Gak di bawah 12. Di atas 14 bahkan. Krusial ya. Krusial ini bener-bener kritis banget. Dan yang lebih kritis adalah Favian punya Winter Crown. Jadi sekarang dia bisa buka dengan electrifying beads. Di dalam turret dengan Winter Crown. Diat Arun terpermancing dengan Ares Yadokiel. Ryota menukar belakang informasi diberikan kepada Favian. Tidak ada lagi Shadow Key. Lihat. Dia berani ke arah belakang. Dia gak berlisah apa-apa terjadi. Pintar di sebelumnya berhasil terdapat kedua. Tampak ada following up damage. Arun masih bisa selamat shadow kill di depan sana. Dan akan dilihat ke arah Audi Chess. Di depan sana. Para pasukan ada Tim Liquid. Mencoba untuk fokus untuk menghancurkan. Ke arah best-turnya terlebih dahulu. Target utamanya Karishial sudah hilang. Dia di depan sana. Iron Siki. Berhasil. Bener-bener membuktikan. Omongannya di depan Lauri Chess. Dan bahkan membuktikan siapa yang lebih kuat. Tergoreng hingga tergosong sepertinya kali ini untuk Rebellion Esports. Mereka masih dalam posisi yang sangat tidak baik-baik saja. Dan Tim Liquid ID membuktikan bagaimana progres mereka dengan mengganti line-upnya. Menjadi satu kekuatan yang memang sulit untuk diduga. Speaks more in front of the Cavalry. Arun dengan posenya. Dan Rebellion dengan poin kosongnya. Bener-bener masih membutuhkan poin lebih. Terutama mengingat ini adalah minggu yang kedua. Dan ini adalah harian terakhir. Tetapi Rebellion masih belum pecah telur. Penunggang terbaru. Tim Liquid. Dengan nadanya Iron Siki. Membuktikan lumungannya. Di depan Audi Chess. Dan bahkan mereka berhasil menjatuhkan Rebellion ke dasar kelasemen. Wow, dan kali ini satu tim biru yang memang masih dalam keadaan yang sendu ya. Iya. Pilu lagi-lagi mereka harus hadapi. Tapi ini dia Sangguda. Tim Liquid ID. Dua poin tanpa balas yang mereka dapatkan secara solid. Karena agresivitas di Cavalry. Gagalkan RBL. Dapatkan poin pertamanya. Mengerikan sekali tentunya. Tapi lagi-lagi. Dengan peruntupan yang manis. Dan Lord Takeover yang mengerikan. Perfect game untuk tim Liquid ID. Oke, soal Budemongstar. Aku mohon berikan panggung yang meriah ini kepada Iron Siki. Biarkan dia memasak. Budemongstar, take it away. Halo. Dia depan. Udah dong. Dan langsung saja. Mari beri semangat dan tepuk tangan untuk 2-0. Membukum. Tim Liquid ID. Langsung saja nih. Apa yang mau langsung kamu sampaikan dengan kemenangan ini ya Rizinki? Alhamdulillah saja sih. Alhamdulillah saja. Tapi kemarin kan kamu sudah menantikan match hari ini. Kamu sudah bisa kayaknya itu memprediksi. Oke, kita akan gas saja hari ini. Apakah sesuai ekspektasimu dengan 2-0 ini? Sesuai ekspektasi. Tapi kemarin nyesel tahun ting. Seolah tim kecil. Buang-buang tauntingmu berarti ya? Iya. Oh gitu. Jadi, oke. Kecil. Karena itukah tadi dengan muda 2-0. Game 2 kayaknya agak keras sedikit tuh. Game 2 tadi gak mood. Game pertama isi banget. Keizian ini, kemudahan ini, dari mana datangnya nih. Apakah kalian udah kayak, wah ini tim gameplaynya sudah kalian baca atau seperti apa gitu? Karena ada trio MDL. Gimana gayanya? Eh, gimana gayanya? Budi mau rekam dulu boleh gak sih? Ayo coba, coba, coba. Tunjukin. Tunjukin ke Budi. Tadi dia bergaya, jadi mending, tadi apa? Coba, coba gimana? Gayanya gimana tadi? Gaya kayak begini. Itu ada artinya gak sih? Artinya, peace out dari Gen 2 Z. X-Planet MDL. Oke. Ada yang lainnya? Tadi siapa sih yang menurut kalian, mungkin gak sesuai dari gameplaynya, atau dari apanya, gak puas gitu. Kalian puas gak sih 2-0 kayak gini? Enggak. Soalnya kan, Godlanernya buangan tim. Oke. Pedas ya, pedas, pedas, pedas. Pedas banget. Namun kemarin kamu juga ngomong ke Audi. Audi ada ngobrol sesuatu gak sama kamu di belakang? Ada, katanya kalau misalnya gue menang di fallback IG gue. Dapat fallback dong sekarang? Harusnya. Harusnya. Pembuktian yang sudah diberikan. Berarti tadi mulus, dari teman-teman juga gak ada masalah? Enggak. Enggak? Kayak gitu ya. Enak banget sepertinya. Namun yang lain juga ada Favian disini, yang juga mendapatkan MVP, bermain dengan sangat apik, dan kamu menunjukkan kebolehanmu disini. Favian, bagaimana ini baru match kedua, tapi kayaknya kamu sudah sangat-sangat percaya diri, dan sangat nyaman di panggung ini. Alhamdulillah, week ini menang. Alhamdulillah, week ini menang. namun nextnya, next weeknya, bagaimana biar ini kayak line up ini sudah pakem ya? Bisa dibilang, cuma kan gak tahu juga ke depannya. ke depannya, ada kemungkinan pergantian itu masih ada? Mungkin. Mungkin, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa, tergantung coach. Tergantung coach. Namun, tentu saja, pasti ada dong, dari semua player berusaha untuk, mempertahankan posisi ini, line up ini, dan hasil yang baik. gimana kalian, melakukan usaha ini nih? Untuk mempertahankan juga? Ya, bonding aja bonding. Bonding berlima, mandi bareng. Oh, makin erat seperti itu. Enggak, bercanda aja. Loh? Namun, untuk halangan kalian, mungkin, bisa diceritain gak sih? Ada gak halangan kalian untuk, membentuk lima player yang sangat kuat ini, yang sangat percaya diri ini. Ada gak sih halangannya, Ersin Ki? Apa challenge terbesar untukmu? Ulang gimana? Enggak dengar tadi, maaf. Apa? Challenge terbesar untukmu? Contohnya gimana tuh? Misalnya, challenge terbesar adalah, untuk menghadapi, lawan-lawan yang ABCDXJZ, atau chemistry. history. Gak tau buddha, gak ngerti, jadi main aja udah. Main aja udah. Hari ini, apa yang kamu pikirin, untuk hari ini aja nih, hari ini? Tadi mikir apa sebelum match? Mikir gimana caranya, biar cepat kelar, soalnya udah malam banget. Oh benar, sudah malam sekali. Tapi, dengan hasil 2-0 ini, sesuai dengan prediksi kalian, ada gak sih yang ingin kamu sampaikan, kepada tim yang katamu, ngomong-ngomong. Kita ketemu RRQ ya? Nextnya kayaknya ada banyak, oh, kamu udah mau pilih lawan nih? Siap yang paling kamu nantikan ya, Razinqi, untuk next matchmu? Hidok. Hidok? Apa tuh buat Hidok? Lek, jangan bantai aku lek ya, jago lelah sekarang. So hip ternyata ya? Iya. Dok, dinantiin ya dok ya. Dan itu lagi ya, terima kasih sekali Aura. Dari Aran, gak mau menyampaikan sesuatu, hari ini kata-kata dari Aran. Sebenernya, pengen bilang semua tim biru itu gampang udah, tapi kita, tapi kita, tapi kita sekarang tim biru, jadi udah gak bisa. Tim biru selain kalian gimana? Gampang sih. Selain kalian? Iya selain Liquid. Oke, tim biru selain Liquid, gampang kata Aran. Kalau gitu, kita kasih tepuk tangan, terima kasih atas pertarungan yang begitu luar biasa, di tim Liquid ID. Kenapa gue harus dengar itu semua, di saat gue jadi caster. Bentar, ini di depan, di depan dump car kan? Ini ada yang kebakaran kayaknya nih. Gak bisa, gak bisa dump car. Gak bisa, gak bisa dump car. Wul, jangan kan dump car, kemarin aja waktu RNGG pertama kali interview, aku udah bilang, asuransi aja gak nge-cover kebakaran tersebut. Wih, itu satu kalimat, itu bener-bener burn. Bold statement, buangan. Aduh, itu gue langsung, jokot aja gue. Dang, this guy man, bener-bener kayak ngebakar, sebuah yang ada, di competitive scene, dan siapapun yang mereka kalahkan. Jadi, delapan tim lainnya, hati-hati kalau emang kalian mengalami kekalahan, melawan tim Liquid ID. Bahaya, bahaya, ini bakal jadi motivasi sih harusnya ya. Oke, tapi kalau ngeliat dari bagaimana, sebenarnya awal dari Rebellion Esports ini cukup bagus loh. Tapi kayak, akhirnya banyak banget momen-momen yang diciptakan, karena fight-nya tuh tiada henti ya. Counter setup-nya, counter setup-nya kejawab semenjak adanya Earth Shatter, ditambah lagi Penal The Zone, yang emang targeting-nya ya udah cuma dua aja, Ryo tak suai lo, emang mereka dari tadi gak target MAD, soalnya MAD emang bener-bener kayak, bebas banget posisinya, jadi emang damage-nya, masih bisa ter-deliver dengan maksimal, dan, untuk MVP-nya. Oke, man of the means for this time, yes, bukan tanpa alasan, gila banget nih orang, dia zoning banget, dia bener-bener ngeri banget, untuk melakuin, apa, dive in ke arah, Hayabusa, dive in ke arah, backline mereka seperti Roger, dia gak takut, padahal tukar dirinya. Iya, tadi dia, ngambil ultinya Roger kan, buat ngejar. Iya, makanya dia gak takut sama sekali, dan mungkin itu yang tidak dimiliki, tim Liquid sebelumnya, pasif. Uh, lebih ke menunggu, sih jatuhnya. Karena ini, lihat, ya skill memang dari pertama kali, dia datang ke MPL, dia itu bermain agresif, walaupun dia, mis mekanik, pelikir sembarangan. Mungkin, mungkin kalau dari awal, lebih ke artileri match aja, yang dibawa. Iya. Tapi kan sekarang kayak udah adaptasi lagi, karena semenjak di Global Band, dia pernah, ada pool hero yang lebih dieksplorasi lagi. jadi ternyata yang dibutuhkan dari tim Liquid adalah, aktif. Midlaner yang aktif. Aktif aja sih. Dan juga tajam. Kalau aku lebih setuju di aktifnya sih, karena kalau reaktif, itu kan jatuhnya main counter setup, dan gak semua game, kita bisa counter setup loh. Iya, benar. Itu masalah utamanya, dan ter-solve lah. Berarti diadaptasi dengan sangat tepat, dan berarti, berarti Profesor dan juga awal, antanya Global Band di MDL, bisa menjadi sebuah titik cerah, atau batu lompatan, kalau benar-benar kita serius grinding. Iya, kan namanya juga development ya, pastinya. Tapi ini dia untuk, player of the match kita, YSGL, dengan gameplay yang begitu agresif, apalagi kalau ngeliat tipikal hero-nya, ini adalah Valentina. Iya, dan targeting-nya juga sih, kayak beberapa kali kita melihat, siapapun yang tertangkap oleh ODCS, pasti bakal di counter, dengan artinya Aran. Aran-nya langsung target ke lini yang berlawanan. Jadi, entah kenapa ya, aku merasa, memang walaupun ada queen swings dari Aran, tapi emang Aran target satu-satunya, yang harus dimakan, sama teman-teman dari tim Rebellion. Maka gak ada target lain gitu loh, selain Aran di sini. Yap, dan akhirnya yaudah Aran yang, dimakan terus-terusan, ditukar aja, sampai akhirnya juga damage-nya, ya aman, dan bahkan Fabian kayak munculnya di, terakhir-terakhir ya. Ya, di momen akhir, dan dia gak buru-buru untuk ambil buff loh. Ingat gak? Dia selalu jadiin buff itu, sebagai anak tangga gitu loh. Ingat gak yang tadi aku bilang ke Profesor KB, kalau misalnya, walaupun bukan hanya power pick terhadap Fabian, tapi ini bisa menjadi target yang banyak, dan akhirnya bingung mereka siapa mau dimakan. Ah, Fabian itu adalah target paling enak, untuk Hayabusa. Tapi kalau di all-in, dan dia gak kemakan, jadi dia kayak gini. Iya, jadi kayak wasting untuk ultimate-nya. Dan banyak banget loh, resource ability yang emang digunakan, kayak gak para tempatnya sih. Terutama, ketika tadi, pas, emang ada yang kena terrain revenge, tapi gak di all-in gitu loh, itu kayak jadi nanggung. Sadar gak sih kalian, kalau selama Iron Seeky-nya gak tumbang, ini selamat dan tipe-tipe, pasti menangin liquid. Tapi, untuk ngomongin Iron Seeky berada di, apa, posisi target utama, itu jarang banget. Lihat, Iron Seeky-nya selamat terus. Ada Aran yang penuh terus. Karena target-nya udah terlalu banyak, ada Falkian, Yeskill, dan Widi bahkan juga sempat jadi target-nya. Jadi Iron Seeky, gak target utama. Jadi buat kalian semua, kita mari mendengarkan bersama-sama Golden Moment by UBS Gold, dari Tim Liquid. Pak produser, mainkan sekarang juga. Boy, kita disini, buat tunjukin ke semua orang, kalau kita pantas. Bisa, bisa, bisa. Otanya gue, otanya gue. Terusnya, Boy. Ultif linker ya? Gas, Boy, gas, Boy. Alpha, Alpha, Alpha udahemicsin. Alba serba boy, Alba! Kena tiga, Kena tiga. Nice, Boy! Kena flicker, Kalau mixer, gerade flicker, misè lo mítè lo. solo kill ini. silakan, silakan. Silakan, silakan. Solo kill ini, Bang. Paso kill bang. Hasil. gue angkat kufra boy bisa n bisa n bisa n bisa n gue angkat pembuktian motivasi ya kalau dia layak benar-benar menjadi sebuah motivasi yang sangat mahal gue sampai berdiri ya steady aplaus untuk Iron Siki itu sebuah kata pembukaan yang sangat manis sepertinya walaupun gue nggak tahu nanti lo kedepannya entah lo survive menuju ke babak play-off atau lo masih di zona merah tapi gue yakinkan satu hal yang sangat kuat ada di diri lo mentality ya tapi menurutku ya welcome untuk tim Liquid ID sampai dengan akhir minggu yang kedua ini dia harus ada di posisi yang ke-6 alter ego yang di tarik ke bawah ya makanya gue nggak bisa kita masih panjang week oke tapi gue nggak peduli maksudnya dia ada di posisi apa nantinya tapi gue yakinkan mentality dia memang layak ada di MPL yes dan yang sampai nantinya kalau misalkan lagi kesandung jadinya flop betul sampai ya tapi ya kita melihat bagaimana juga ini adalah satu buah comeback yang begitu cepat yang dilakukan oleh tim Liquid ID di early game mereka cukup tertekan ya tapi kalau ngomongin soal bagaimana mid gamenya sih udah kejawab juga tadi kan dengan item-item yang emang dimiliki sama tim Liquid ID semenjak Golden Stuff terutama The Carry Iron Siki dia udah pasti bisa menumbangkan Glue dan juga Kufra even dengan satu ultimate karena cepat banget sekarang kan untuk speedy light wheel apalagi ada Golden Stuff itu worst damage-nya minta ampun untuk Frontliner dan Swelo walaupun dia mendapatkan 62% team fight participation tapi dibandingkan dengan di MVP tadi man of the match Yes Kiel yang ternyata mampu untuk mendeliver secara nggak langsung juga membantu Aaron Ciki dan Favian untuk mendapatkan power spike-nya di waktu 15 menit game berjalan wow luar biasa ya mental halo Terima kasih.